Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Rancangan Tuhan Yesus selalu baik bagi orang yang percaya kepadanya Rancangan Tuhan Yesus selalu baik bagi kita yang percaya kepadanya Karena itu seberat apapun masalah kita atau problema kita Percayalah Saudaraku Tuhan Yesus dapat mengubah semua itu menjadi indah pada waktunya Kita akan belajar kepada pengalaman Rasul Paulus Saudaraku Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8 Firman Tuhan berkata Dan supaya aku kata Rasul Paulus jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku Supaya aku jangan meninggikan diri Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku Saudaraku ini adalah kesaksian Rasul Paulus yang mempunyai pengalaman rohani yang sangat luar biasa Dengan Tuhan Yesus secara pribadi Nah Saudaraku Tuhan Yesus mengizinkan ada duri dalam dagingnya Agar Paulus jangan menjadi sombong saat melayani Tuhan Karena banyak mucijat penyataan-penyataan luar biasa dinyatakan dalam hidup Rasul Paulus Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus secara luar biasa dalam pelayanannya Tetapi Tuhan juga memberikan duri dalam dagingnya Nah Saudaraku ada yang menafsirkan bahwa duri dalam daging ini adalah penyakit yang berbahaya Atau penyakit yang berat seperti malaria yang akut Ada juga yang menafsirkan itu epilepsi Tetapi ada juga yang menafsirkan Saudaraku Karena Rasul Paulus pernah dipukuli, pernah dilemparin batu, disiksa Saudaraku Sehingga Saudaraku penglihatan matanya mulai kabur Saudaraku mulai terganggu Saudaraku ada yang berkata demikian Dan Rasul Paulus sudah berdoa kepada Tuhan Yesus sebanyak tiga kali Supaya mengangkat penderitaannya itu Supaya menyembuhkannya, supaya mengangkat sakit-penyakit itu Tetapi ternyata Saudaraku Doa Rasul Paulus tidak dikabulkan Kenapa? Itu pertanyaannya Saudaraku Nah pada saat ini Saudaraku Saya ingin membagikan tiga kebenaran Dengan tema bahwa rancangan Tuhan Yesus itu selalu baik bagi orang yang percaya Termasuk pengalaman pribadi yang dialami oleh Rasul Paulus Nah mari kita pelajari Saudaraku Ayat-ayat selanjutnya yang akan membuat kita lebih mengerti lagi Saudaraku Tentang rancangan Tuhan Yesus yang selalu baik bagi orang-orang yang percaya Kebenaran yang pertama Saudaraku Dalam kelemahan kita Kuasa Yesus menjadi sempurna Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 Saudaraku yang melanjutkan kebenaran firman Tuhan tadi di ayat yang ke-7 dan ke-8 Dikatakan Saudaraku Tetapi jawab Tuhan kepadaku Setelah Rasul Paulus memohon tiga kali supaya duri dalam dagingnya itu diangkat Firman Tuhan berkata Tetapi jawab Tuhan kepadaku kata Rasul Paulus Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku kata Tuhan menjadi sempurna sebab itu terlebih suka kata Paulus Aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menauni aku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan Dan dalam kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Luar biasa Saudaraku Jadi Rasul Paulus bersaksi justru dalam kelemahannya Saudaraku Kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna dalam hidupnya Maksudnya ialah melalui kelemahannya Bahkan sakit penyakitnya Saudaraku Rasul Paulus bersaksi Bahwa orang percaya dapat merasakan Bahwa Tuhan Allah semakin menunjukkan kekuatan kuasanya Dalam hidup kita dan juga dalam hidup Rasul Paulus Karena apa Saudaraku jika seseorang merasa dirinya cukup kuat dan cukup mampu Dia tidak membutuhkan lagi kuasa Tuhan Tetapi jika seseorang merasa dirinya lemah Merasa dirinya membutuhkan pertolongan Persediaan dan kekuatan Saudaraku ya dari Tuhan Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya Karena keyakinan imannya bahwa rencana Tuhan selalu indah Walaupun kadang Tuhan mengizinkan duri Dalam daging Rasul Paulus Rasul Paulus berkata Aku senang dan rela dalam kelemahan Dalam siksaan, kesukaran, penganyaihan, kesesakan Dalam Kristus Rasul Paulus berkata Sebab jika aku lemah maka aku kuat Haleluya Nah Saudaraku ketika Rasul Paulus menderita kelemahan dan kesulitan Maka sesungguhnya kuasa Tuhan Diberi kesempatan untuk bekerja Saudaraku dalam hidupnya Demikian juga kita Jadi rancangan Tuhan selalu baik Saudaraku Bagi orang percaya Karena dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna Amin ya Dan kebenaran yang kedua Saudaraku Rancangan Tuhan selalu baik Bagi orang yang percaya Karena apa? Dalam kesulitan Dalam kesulitan Dalam kesukaran Bahkan penderitaan Kita dapat belajar Kebenaran-kebenaran firman Tuhan Masmur 119 Eh 71-73 Pemasmur berkata Bahwa aku tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Atau firman Tuhan Torat yang kau sampaikan adalah baik bagiku Lebih daripada ribuan keping emas dan perak Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku Berilah aku pengertian Pengertian Supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu Puji Tuhan Nah Saudaraku Seperti pengalaman pemasmur Yang bersaksi bahwa Ia mengalami Penindasan Penderitaan Adalah pengalaman yang baik baginya Supaya dapat belajar Kebenaran firman Tuhan Jadi melalui Penderitaan Siksaan Bahkan Saudara Kesulitan Yang Tuhan izinkan Pastinya dalam hidup pemasmur Dan juga mungkin dalam hidup kita Itu menjadikan kita Mengerti Maksud firman Tuhan Ini berlaku juga bagi kita Saudaraku Dan firman Tuhan itu luar biasa Lebih berharga Dari ribuan keping emas dan perak Seringkali Saudaraku ya Tuhan membentuk iman kita Karakter kita yang masih jelek Kekanak-kanakan Tidak dewasa Penuh dengan kepahitan Mudah tersinggung Itu dibentuk melalui Penderitaan Kesulitan Supaya kita beroleh pengertian Yang benar Saat kita belajar firman Tuhan Kalau enggak Saudaraku Karakter kita buruk Terus Makanya bertobat Saudaraku ya Memang Saudaraku Saat kita menghadapi Kesulitan Bahkan penindasan Atau masalah hidup Yang berat Seketika itu Kita terasa Menderita Perih Bahkan rasanya Berat menindih Penderitaan itu Tapi sesungguhnya Saudaraku Bila kita berpegang Kepada kebenaran firman Tuhan Kemudian kita bisa mengerti Menyadari Bahwa semua penderitaan Yang Tuhan izinkan Dalam kehidupan kita Tujuannya adalah baik Bahkan sangat baik Bagi hidup kita Kita bisa diubah Saudaraku menjadi baik Sesungguhnya Tuhan ingin Membentuk kita Melalui penderitaan Supaya hidup kita Seturut dengan kehendaknya Supaya kita Memperoleh pengertian Yang benar Akan pengenalan Yang benar Saudaraku Akan Tuhan Saat kita belajar Firman Tuhan Dan perintah-perintahnya Saat kita sedang Malami kesulitan Jadi rancangan Tuhan Yesus Selalu baik Bagi kita Kesulitan Kesulitan Supaya kita belajar Kebenaran firman Tuhan Dan kebenaran Yang ketiga Saudaraku Yang ingin saya bagikan Pada saat ini Rancangan Tuhan Yesus Selalu baik Bagi orang yang percaya Karena apa Kemudian ketiga Tuhan turut bekerja Dalam segala sesuatu Dalam segala kesulitan kita Untuk apa Mendatangkan kebaikan Puji Tuhan Roma 8 ayat 28 Ayat yang sudah kita kenal ini Berkata Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Ini saudaraku Jadi bila kita Sungguh-sungguh Mengasih Tuhan Maka kita harus percaya Bahwa segala sesuatu Yang terjadi Dalam hidup kita Bahkan itu Kesulitan Penderitaan Apapun Akan mendatangkan kebaikan Akan mendatangkan kebaikan Mungkin saat ini Kita sedang mengalami kesulitan Saat kita melihat Mendengar morning spirit ini Kita sedang menderita Kita sedang punya masalah berat Jangan putus asa Saudaraku Datanglah dan berserahlah Sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Bertobatlah Serahkan semua penderitaan Masalah kita Sudah dengan iman Percayalah Tuhan sanggup menolong kita Melepaskan kita Berikan kepada kita Jalan keluar Dari setiap problem Masalah kita Ya Percayalah Saudaraku Haleluya Jadi ini adalah tiga kebenaran Saudaraku Bahwa rancangan Tuhan Selalu baik bagi orang percaya Termasuk pengalaman Yang dialami oleh Rasul Paulus Dan juga kita Saudaraku Yang pertama Dalam kelemahan Saudaraku Kelemahan kita Kuasa Tuhan Yesus Menjadi sempurna Yang kedua Saudaraku Dalam kesulitan kita Dapat belajar Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Dan kemudian Yang ketiga Tuhan turut Bekerja Dalam segala Kesulitan kita Dalam segala sesuatu Dalam hidup kita Untuk Mendatangkan Kebaikan Amin ya Masmur 119 Ayat 71 Saya bacakan lagi Bahwa Aku tertindas itu Baik bagiku Supaya apa Supaya aku belajar Ketetapan Ketetapan Atau belajar Firman Tuhan Lebih sungguh-sungguh Saudara Haleluya Amin Mari kita berdoa Oh Tuhan Terima kasih Semua Semua rancanganmu Adalah terbaik Dan indah Untuk hidup kami Kuatkan kami Kalau saat ini Menghadapi tekanan Problema Penderitaan Apapun Apapun juga Karena kami Percaya Di balik Semuanya itu Tuhan punya Rencana Dan Maksud Yang baik Bahkan terbaik Bagi hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati Oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Sub-sub Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini Terus Dan kalau kita diberkati Oleh Morning Spirit Silahkan Bagikan kepada Banyak orang Supaya banyak orang Juga diberkati Sampai bertemu Dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi